Jelang Hamin 7, Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi menjadi puncak arus laru lintas terutama pada jalur mudik Kapolda Sumsel. Dalam Operasi Ketupat Musi 2023 akan siagakan 1.825 personel Polri yang terdiri dari 87 pos pengamanan, pos pelayanan terpadu. Hal itu meningkat ketimbang Ops Pekat Musi 2022 lalu yang menyiagakan 1.783 personel Polri, namun untuk jumlah pos yang didirikan tetap sama 87 titik. Itu disampaikan Kapolda Sumsel Irjen A. Rahmat Wibowo, seusai melaksanakan gelaran rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat Musi 2023 yang berlangsung di lantai 7 gedung utama presisi Mapolda Sumsel. Di antaranya, penyebab kemacetan yang kerap terjadi di beberapa titik jalan raya seperti kondisi jalan lintas timur antar Banyuasin Jambi yang tahun lalu saat arus mudik terjadi kemacetan. Padahal jalan lintas timur Banyuasin Jambi itu menjadi satu-satunya jalan penghubung antar Sumsel dan Jambi. Selain itu, yang menjadi sorotan kondisi ruas jalan tol Palembang Kayu Agung yang masih belum mulus banyak terdapat lubang di sana-sini. Hal itu juga menjadi yang disampaikan kepada stakeholder terkait seperti PT Waskita agar dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Kapolda juga menginstruksikan kepada Kapolres Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komping Ilir untuk melakukan rekayasa lalu lintas sebab penyebab kemacetan itu ada di beberapa salah satu kondisi jalan yang tidak mampu menampung polumu kendaraan yang banyak, serta kondisi jalan yang berlubang apabila ada truk dan muatan besar terguling dan menimbulkan kemacetan panjang. Lintas timur dan lintas tengah itu tadi juga sudah kita bahas, saya juga sampaikan kepada Kapolres Banyuasin, Kapolres Banyuasin, dan Kapolres Ogan Komping Ilir untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Tapi waktu penyebab kemacetan itu ada beberapa hal di situ, yang pertama adalah kondisi jalan yang memang tidak membandai untuk menampung polumu kendaraan yang cukup besar, kemudian ditambah lagi adanya pasar lupa dan kondisi jalan yang terlubang, bila akan ada truk yang lebih muatan itu risiko terguling dan itu akan menyebabkan kemacetan. Dari minas terhubungan juga akan menyiapkan truk-truk atau kantor-kantor direk yang akan membantu melakukan kecelakaan di jalur-jalur tersebut. Juga termasuk di tol arah mobil pemering ilir, arah kayu agung, itu saya mendapat informasi dari Kapolres Banyuasin, Kapolres Banyuasin, Kapolres Banyuasin, dan Kapolres Banyuasin, dan Kapolres Banyuasin, masih banyak lokasi-lokasi yang belum licin. Akhirnya masih berlubang, saya tadi malam melintas, itu masih cukup berbahaya, karena nanti akan dilalui banyak kendaraan yang akan melintas dari Lampung ke Jambi. Itu saya sudah sampaikan kepada pengelola Jalantong, untuk lebih ditingkatkan keamanannya. Seperti traffic code, itu bisa diganti menjadi traffic code yang punya spotlight, sehingga kalau orang-orang hari itu akan terlihat. Banyak lagi yang kita sudah sampaikan kepada teman-teman. Untuk narkotika, jantan meskipun. Tim Diputam Sungsela BTV melaporkan.